Ada kolam, nah kalau zaman dulu suku mayamnya kolam yang pernah dibuat berendam oleh harimau itu bisa menyebutkan segala penyakit yang baru itu. Jadi kalau bapak-bapak mau renang di sini gak apa-apa kalau ada penyakit hutang atau hutang-hutang itu bisa hilang di sini. Nah berikutnya kita mau masukin kawasan singa. Nah ada satu, ada dua ekor pejantan dan empat ekor betina, mungkin lima ekor betina. Nah dia hidupnya berkelompok, satu ekor singa dalam satu kelompok itu bisa kawin dengan 10-12 ekor betina, seperti itu. Dan kalau di alam liar, seperti itu, ya dia mengandung sistem poligami, seperti itu ya. Kalau di alam liar yang berburu adalah singa betina dan yang makan pertama adalah singa jantan, seperti itu. Jadi kalau setelah berburu, ya setelah berburu, setelah berburu, kalau makanannya dari singa betinanya habis singa betina kelompoknya. Jadi dia rela untuk mempertahankan kelompoknya hingga dia mati, untuk mempertahankan kelompoknya supaya tidak diambil oleh pencetan yang lain, seperti itu. Nah manis, itu lebih lucu kalau kita. Oke pos, berikutnya, tadi kita sudah melihat gua, kita sudah melihat arimau, terus kita juga sudah melihat. Nah kita mau masukin kawasan Asia. Nah berikutnya di kawasan Asia, asakwa yang di koleksi di sini. Nah kan, oke untuk pertama kita sudah disambut nih, ada beberapa kawanan, yang pertama ada rusa. Nah rusa yang berwarna adalah rusa lokal ya. Kalau yang kecil, yang di bawah, yang tanduknya menjulang ke atas, mencita, yang larinya kencang. Nah berapa meninggalan candi-candi, seperti ada beberapa candi, kita bangun di sini. Dan berikutnya, di sebelah kanan, di bagian atas, ada saudara. Nah berwarna joklat, ini asli yang tinggal di sini. Ada di sini sebelum tamat sahabari berdiri. Kalau yang di sebelah kanan, nah itu ada sekawanan orang.